Betang bank sekitar 700 Pas dari bulan kedua 2024 ini Kami bisa mencetak laba sebesar 30-nya Salam jumpa, bertemu kembali dengan saya Hardiansa dalam Re Podcast Salam Property Sebelah saya ada Pak Reo saya manggilnya Ini... Saya biasa manggilnya Pak Bro sih kalo ketemu Sehat-sehat Pak Reo? Lengkapnya Andira Reo Putra ya? Oke Belum usianya 40, beliau udah jadi masuk dalam jajaran direksi Menariknya di sebuah BMN di Jakarta Tepatnya pembangunan Saranajaya Ya Sebagai Direktur Utama Pak ya Bisa ceritakan Pak Sejak kapan itu Pak? Kebetulan saya masuk Jakarta sejak tahun 2003 2003 Oke Di pertengahan Kemudian Sebelumnya saya di Jawa Timur Oh di Jawa Timur, di MN juga Ya Sehingga di bidang properti juga Jadi kurang hobi saya tuh Di dunia properti sekitar 14 tahun 14 tahun Sebelum BMN juga saya berkecemu di dunia properti juga Ada irisannya walaupun bukan developer atau gimana nih? Developer ya, juga konsultan properti ya Oke Nah bisa ceritakan awal mulai merintis karir hingga sampai sekarang ini nih Ya Kalau saya dari tahun 2020 Eh sorry 2012 Itu pasca lulus saya di sekolah di luar Itu saya dosen sebelumnya Oh dosen Dosen di Universitas Brawijaya di Fakultas Teknik Oh Brawijaya, oke Kemudian Eh Karena Background kami juga aktivis Oke Bolehnya boleh dicemung di luar Nah sehingga saya memutuskan untuk Bagaimana Berbira usaha Oh oke Kita aktif di Persatuan Insinyur juga PI ya PI Dan Di HIPMI Di Jawa Timur Pernah saya juga salah satu Wakil Ketua di HIPMI Dan juga di mana Sekretaris di PI Jawa Timur PI Jawa Timur Oke Nah dari situ berkembang Saya awalnya Jadi kontraktor 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 di Malang Di Malang Di Malang Bangun proyek apa nih? Bangun proyek rumah Bangun proyek apa Yang awal bangunan-bangunan Lupa Sakit Nah kemudian Saya jadi konsultan juga Konsultan Karena basic saya rata ruang Konsultan Perencana Lingkungan Sipil juga Kemudian Beranjak ke Banyak jaringan Di HIPMI Saya ada Usaha-usaha yang lainnya Hmm Kemudian 2019 Eee Saya Di Apa Dipercaya Di Direktur di BMD Jawa Timur BMD Jawa Timur Apa itu namanya? PT Jatim Geraha Utama PT Jatim Geraha Utama Ya Jadi Ketika saya Di Amanahkan disitu Usaha-usaha saya Udah stop semua Oh Dan gak boleh Ya ya Sehingga Saya Saya fokus Di BMD tersebut BMD juga Property juga Ya Ya Dari situ Saya Eee Sampai 2023 Saya ke Jakarta Jakarta Saya ikut asesmen Alhamdulillah Ditempatkan Diamanakan Jadi direktur utama Di Pengolong Saranajaya Saranajaya Ini salah satu BMD Andalan Menurut saya Di Jakarta Iya Di Jakarta Ada sedikit perbedaan Atau tagen gak Tiba-tiba Masuk ke Jakarta Ke Saranajaya Sebenarnya Kalau Saranajaya Ini gak asing lagi kan Iya Di Baik di dunia property Maupun di BMD Iya Di dunia BMD Di Indonesia Nah jadi Pas Saya Saya Mengikuti Asesmen yang ada Maka Saya sudah belajar Oke Untuk bagaimana Mempelajari perusahaan ini Dibanding dengan ini Memang saya lebih besar di Jakarta Jakarta Jembang di Jawa Timur Tapi paling gak Basically Kami punya portfolio yang ada Property di Jawa Timur Ini yang menjadikan kami Percaya diri Untuk mengikuti asesmen Di Jakarta Akhirnya di 2023 itu Di bulan apa sih Di bulan Juli Bulan Juli Ya Orang awam tuh tau iya Saranajaya tuh Pasar Ya Seperti itulah Ternyata gak ya Jadi Kami holding sendiri Perunda Saranajaya Perunda Pembangunan Saranajaya Berdiri pada tahun 1982 Oh cukup tua juga ya Lebih tua lagi sebenarnya Tahun 1969 Oh 69 Itu namanya Perusahaan Tanah dan Bangunan Tanah dan Bangunan Tanah dan Bangunan Baru diganti Pembangunan Saranajaya Di tahun 1982 Oh Dengan perda nomor 2 Oh Tahun 1982 Tentang Pembentukan Perunda Pembangunan Saranajaya Kita menjawab secara moralnya berat juga ya Ini perusahaan udah cukup lama Perusahaan cukup lama Dan bersejarah Dan ini harus tetap Exis Exis Going on ke depan Mengikuti ekonomi properti yang ada Dan Pas kami masuk Dengan kondisi yang juga Belum bisa memuaskan Negatif Tapi pas hari ini Kita sudah positif Bisa dicontohkan Positif aja Ya jadi Saya masuk itu Perusahaan ini Minus pak Minusnya lumayan 98 98 M Betangbang sekitar 700 Pasti bulan kedua 2024 ini Kami bisa mencetak laba sebesar 30 miliar Kemudian Kemudian kami bisa menurunkan Bunga Bunga Apa Apa Pinjaman Pinjaman Itu sebesar Dan pokok itu Dari 700 ke 250 miliar Ini dikarenakan Kami Merestruturisasi Organisasi Agar lebih efisien Itu yang pertama Pertama ya Di dalamnya dulu di benahin Di dalam dulu di benahin Kami gak ada PHK Oh Gak ada PHK Dan kami pure Kami assessment kembali Teman-teman yang ada di Saharan Jaya Sesuai dengan kompetensinya Dan kemampuannya Agar bisa ditempatkan sesuai dengan kompetensinya Dikocok ulang lagi itu ya Dikocok ulang Di assessment Oleh lembaga independen Kemudian Dikonsolidasi Unit-unit maupun divisi-divisi yang Memang benar-benar yang kita pakai hari ini Sehingga terjadi Struktur yang efisien Kedua adalah Kami mereview bisnis Mereview bisnis Jadi mereview bisnis Bagaimana Dengan cara Mengkaji secara internal Itu di internal Bahwa ada bisnis-bisnis yang nugi Yang dijalankan Kemudian dari situ Kami meminta bantuan Oleh Pemprov DKI Inspektorat Kemudian dari luar itu kejaksaan Dan juga Kepolisian Misalnya Nah ini untuk memberikan Pengamanan di Sisi korporasi Dan juga Mitra kita Kita mengamankan mitra yang Kita terkait Asetnya Aset Aset Sehingga Kami dapat melakukan Loncatan Loncatan Bisnis yang sesuai dengan Hasil Kajian efisiensi kami Review bisnis dan lain-lain Nah Kemudian Ketiga adalah Bagaimana kita menambah Recaring ini Nah Di perusahaan Dengan adanya Review bisnis Maka Targetan Trikaring Tentunya Di Di Perencanakan Kedepan Memang jabatan kami ini Di Perusahaan negara Atau perusahaan daerah Ya Itu terbatas Tapi fundamental bisnis Itu harus kita terapkan Terapkan Ya Sehingga Untuk Esensinya untuk 10 tahun 20 tahun yang akan datang Ya Bisnis plan ini lebih jelas ya Lebih jelas Saya masuk Kami Membagi Di Saranjaya itu banyak Namanya alat produksi dulu Sehingga kami namakan sekarang bukan alat produksi Tapi bisnis 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 ini Ada 4 bisnis hari ini Oke Saya sebutkan Satu Land Bank Land Bank ini Kita mempunyai Totally Hampir 80 hektare Di seluruh titik Jakarta 80 hektare 80 hektare Dan ada yang prime Ada yang juga Biasa Value nya Sudah Di pinggir-pinggir Dengan total kurang lebih 2,6T 2,6T Lempeng kami Lempeng kami Dan ini Di tahun ini Ada beberapa titik Yang prime Yang akan kita Utilisasi atau optimalisasi Oke Menjadi Landed Atau Vertikal Hotel Hotel Oke Karena kita sudah kaji Kalau saya Sekarang lagi Bagus Terus kuadrannya hijau Itu di level Bisnis Properti Perhotelan Dan townhouse Dan townhouse Oke Nah Kemudian Kedua adalah Bisnis kameran Bisnis properti Bisnis properti Itu ada Kita ada Mall Hmm Ada Trimsenen Trimsenen itu Saranya ya? Cibubur Junction Cibubur Junction Oh Cibubur Junction juga? Terus kondok Kelapa Square Kondok Kelapa Square Oke Kemudian Di mana Ada juga kami Di Bisnis properti Ada perhotelan Hmm Itu ada Novotel Cikgini Oke Makro Cikgini Kemudian Veranda Veranda Benmaru Nah Kemudian Di Bisnis properti juga ada Perkantoran Perkantoran Nah Perkantoran itu ada di berapa titik Di daerah Jalan Cikgini Kumpulan Jalan Pramuka Serta di Headquarter kita Di Gedung Saranajaya Ya Di Jalan Budi Kemuliaan Budi Kemuliaan Dekat BI Nah kemudian E Habis perkantoran Itu kita ada juga E Kawasan Hmm Kawasan ini E Di Land Bank itu juga Termasuk itu Memiliki kawasan-kawasan yang nanti dibentukkan untuk E Baik Pergudakan maupun Kedepannya E Mungkin juga bisa jadi commercial area seperti E Mall Atau Hospitality Atau rumah sakit Tuh Yang ketiga Itu ada Nah kita lakukan affordable housing atau housing Housing Tapi khusus untuk hunian terjangkau Hunian terjangkau Nah Karena kami satu-satunya di Indonesia Yang memiliki E Apa Tower HIRS Building Untuk hunian terjangkau Oke Ini yang di Kondok Lapa Kondok Lapa itu ya Dan Cilangkap Cilangkap Kondok Lapa ini satu tahun sudah full Tinggal Tower B Tower B nya itu Komersial 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 Masih ada ready Kemudian Di Cilangkap Cilangkap itu Tower A Itu sudah ready Masih terisi untuk Hunian terjangkau untuk masyarakat MBR ya Untuk MBR ya Oke Itu masih 20% Kemudian kita akan bangun di tahun ini Ini beli atau sewa nih? Beli Beli Oh Jadi kalau hunian terjangkau itu Menariknya dari program Pemulitan Jakarta Adalah Itu Sertifikat Hak Milik Oh Sertifikat Hak Milik ya Iya Jadi saya juga sarankan kepada teman-teman Yang belum punya hunian Atau belum punya aset nih Iya Kita bisa Memiliki Di Hunian terjangkau itu Iya Dengan syarat dan nonton yang berlaku tentunya Begitu Nah itu di housing ya Mas Kemudian yang terakhir Yang empat adalah Bisnis kami di infrastruktur Infrastruktur Ya Karena kami dapat penugasan Hmm Penugasan dari pemerintah Jakarta Provinsi Jakarta Bahwa kami mengurusi namanya SJUT SJUT Ya SJUT SJUT Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Oh Dacting di bawah itu Hmm Jadi kabel-kabel di bawah Oh Karena kami di bidang properti Kami ditugaskan bersama Jakpro Bersama Jakpro Iya Bersinergi ya Tentunya Empat bisnis ini yang Saya cluster kan waktu saya masuk Hmm Sehingga ada fokus di mana Sebelumnya nggak ada ya Sebelumnya nggak ada Natural aja ya Natural, aduh ini Mall ini Hotel ini Iya Nah ini Saya ingin memfokuskan Hmm Fokus Teman-teman Divisi maupun SBU yang ada Iya Nah dari Satu, dua, tiga lah Kelompat kan soal tadi jaringan tuh kan Satu, dua, tiga nih Yang digas yang mana nih? Hmm Sebenarnya Berbarengan atau nggak? Sebenarnya semua berbarengan Berbarengan Iya Tapi yang punya revenue tinggi ya property Property itu ya Hotel tadi ya Hotel, kantor Hmm Kemudian Nanti juga Apa 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 Pusat perbelanjaan 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 ya Revenue yang bagus bagi Bagi kami Nah yang diseberang Novo Hotel Cikiri tuh Saran aja juga ya Saran itu perkantoran Itu perkantoran ya Oh Perkantoran yang Memang Kita siapkan untuk High end ya High end level Corporasi ya Jadi memang memantaskan Sesuai dengan lokasinya ya Yes Jadi berkompetisinya dengan swasta juga enak ya Iya Iya Jadi kami Tentunya Dengan aset yang Premium itu Dan kita juga Dengan GCG Di internal kami Kami melakukan sebaik mungkin Untuk bisa Achieve dalam bisnis Tersebut Ini kalau yang di Tebet Apa tuh Mas Ini sempat Maka juga lah Ruangan disana tuh Buat sebuah acara lah Tebet itu adalah Anak perusahaan kita Oh anak perusahaan Saya lupa tadi ada anak perusahaan Itu namanya PT Sarana Wisesa Propertindo Sarana Wisesa Propertindo Itu bidang bisnisnya adalah Building Management Building Management Jadi disitu dalamnya ada Ada outsourcing Ada parking Ada apa Apa Security Security Iya Iya Setahun pertama emang udah langsung digas nih Udah ada perubahan rasa atau gimana ya Iya Karena Kami juga udah punya pengalaman Memimpin perusahaan Sehingga Pas saya masuk di Salan Jaya Ya saya harus membuat yang lebih baik Dibandingkan dengan perusahaan yang sebelumnya Sehingga Apa yang kurang Atau yang belum baik Kami perbaiki Kami Tenggapikan gitu Ada target jangka pendeknya mungkin 3 tahun 5 tahun Untuk Saran Jaya nih Di bawah Komandonya nih Targetan sekarang udah chief Oh udah chief Udah positif Udah positif Nah sekarang bagaimana Pertanyaan adalah Strategi apa Proyek apa nih Nah yang paling baru nih Iya kan Oke Yang pertama Kami ini Masuk pada Undang-undang daerah khususus Jakarta Wah agglomerasi itu ya Kota Jakarta Sebagai kota global Kota global Oke Nah disitu Kita harus mengikuti Bagaimana pasar Ekonomi property ini Seperti apa Nah sehingga kami Membangun proyek strategis ini Yang pertama Adalah Pembangunan townhouse di Situ Gintung Ciputang Situ Gintung Ciputang Ya Ada aset disana ya Ada aset Dan ini lagi proses Land Cleaning Sehingga Jualan kami nanti Di akhir tahun Hmm Kemudian Ini akan Berdampak secara ekonomi Baik penyanggah Daripada Jakarta Atau Interstacle nya Jakarta ya Seperti Tansel Kan disitu Tansel maksudnya Ya Tansel Jadi kita Mengembangkan townhouse itu Untuk kepentingan Aktivitas Para pekerja juga Di Jakarta Hmm Kemudian Kami juga Disupport oleh BMD teman-teman keluarga kami Di Jakarta Seperti Trans Jakarta Dan MRT Oh ya MRT Jadi ada jaringannya sudah Ada jaringannya Untuk consultasi Di depan sudah ada halte Wow Oh iya Jadi pas pinggir jalan lahan kami Itu ada halte nya Nanti permanen itu Hmm Nah kemudian Yang kedua adalah Kita akan membangun Hmm Hotel satu-satunya Di Indonesia Ternamanya Mercure Living Mercure Living Ya di Tebet Di Tebet Sebelahnya Sarana Square Sarana Square itu Itu sebenarnya perkantoran Sarana Square Tapi Sebelahnya ada tanah Yang kita miliki Untuk dibangun Mercure Living Mercure Living itu adanya di Singapura sama di KL Oh Ini yang bawa Sarana Jaya Ini sekarang kita yang bawa Nah kita sudah PKS dengan Accord Ya Accord Rencananya tahun ini Groundbreaking? Rencana tahun ini Akhir tahun ini Konsepnya berbeda ya? Berbeda dengan Mercure Biasanya Dengan Mercure Biasanya Dengan Mercure Biasanya Target kapan tuh selesai Pak Bro? Target tahun depan Target tahun depan Tahun depan Tahun nah Lebih ke low-res kali hingga high-res ya? Tetap low Tetap high-res Cuman dengan Local Wisdom Local Wisdom ya Kenapa? Karena kita pengennya Satu sisi Ini kan dunia pariwisata Ya Pariwisata yang kita tonjolkan Dunia jasa pariwisata Dan juga Jasa-jasa lainnya Artinya Tempat tebet ini Merupakan tempat perumuman yang Baik Dan bagus Ya Di kota Jakarta Terbentuk ya Terbentuk Sehingga kita harus mempersiapkan Bagaimana Dan juga impact Apa? Positifnya adalah Bahwa kita dapat memperkerjakan Para pekerja yang ada di Jakarta Kemudian Kemudian kita juga menyumbangkan Eee Apa? Ekonomi untuk Jakarta Hmm Nah kemudian yang ketiga Kita membangun Namanya Food Hub Food Hub Food Hub di Tanah Abang Di aset kita Di sebelah mana? Iya Kita punya aset Itu jembatan Penyeberangan Multiguna Yang KLM Iya Oh iya oke Nah itu kan pedagang Yang dari dulu di bawah Iya di atas ya Itu ada Sekitar 447 Pedagang Dibina ke atas Iya oke Itu punya kita semua tuh Hmm Nah itu akan kita tambahkan Fasilitasnya Kita bangun untuk Hub di sebelahnya Untuk makanan Dan retail lainnya Iya iya Nah ini untuk mendukung Kegiatan UMKM yang ada di Jakarta Itu menarik tuh Ya So kalau Tanah Abang tuh Ini daerah Poinnya dimana nih Buat ini Sekali ini Bisa makan ini Dan kita udah kerjasama Sama KAI Oh udah kerjasama Sama KAI Alhamdulillah Di Eee Periode kami ini Kita sudah bekerjasama dengan Eee Lembaga-lembaga yang Yang besar Seperti Mampus Polri Hmm Kemudian Eee BPN Ya Kemudian Eee Apa Eee Eee BPN yang lain juga ya BPN yang lain BPN yang lain BPN yang lain Aki dan juga BMD Trans Jakarta dan yang lain Hmm Arti konsep sinergi yang dilakukan Ya Karena untuk mendukung aktivitas bisnis property kami Hmm Hehehe Jadi Mesinnya semua gerak nih Ya Karena masih ada hutang kita yang terlelus Oh iya Dan saya Berkeyakinan Bahwa Saranajaya menjadi perusahaan yang tangguh ke depan, yang dipercaya oleh para investor yang akan berhasil Jadi kehadiran Pak Bro ini ngelubah wajah Saranajaya Ke beberapa proyeknya sih sehingga sengaja karena betulnya ada kerjaan yang ditebet, kemarin yang dicikini, oh ini kan Saranajaya Ada beberapa temen yang bilang, oh Saranajaya lu bukan spesialis pasar, soal ini berubah nih ya Jadi yang dibenahi itu di dalam dulu sama strategi bisnisnya ya Ada review bisnisnya, kita review lagi, kalau salah kita perbaiki aturannya Karena kami juga akan menjaga korporasi ini dengan baik, seperti dengan aturan Nah selain ada tim yang solid juga, terus yang ngebentuk pemikiran-pemikiran Pak Areo ini apa sih? Saya bilang kecepatan lah, oh dikasih kesempatan ini, gua harus begini nih treatmentnya ini Siapa yang ngebentuk nih? Saya ini dasarnya suka nongkrong Pak Suka nongkrong, dari ngopi-ngopi biasanya Dari ngopi-ngopi Jadi saya itu udah kebiasaan dari semenjak aktivis di kampus, saya pulangnya udah malam lalu Pak Jadi sampai saya berkeluarga, keluarga memahami kegiatan saya, saya belajar dari orang-orang besar Pak Jadi saya belajar dari pengusaha, para pengusaha Dulu udah sering bersentuhan ya? Kemudian saya belajar dari para pejabat, baik level nasional maupun regional Saya juga belajar kepada jaringan politisi Ya aktif juga kan di organisasi pekerja HMI Ya dulu Pak Dulu ya? Kemudian saya juga belajar dengan jaringan-jaringan APH Para penelenggara hukum, bagaimana konteks bisnis yang baik Yang saya harus lakukan Nah sehingga saya tahu rambu-rambunya Berkoordinasi dengan para jaksa dan polisi Kemudian saya juga bergaul dengan komunitas-komunitas asosiasi Seperti RE Yang saat ini saya juga menjabat sebagai warga tunggu Di RE ya? Di RE Kemudian saya di, mana? Di HIPMI, di IAP Ikatan Aliperencanaan Aliperencanaan Kemudian saya baru-baru bulan lalu Saya ditunduk menjadi presiden EROP Itu apa tuh? Organisasi apa tuh? Dia EROP ini adalah Eastern Regional Organization for Human Settlement And Planning ya Dia bergerak di Fokusnya di perumahan, permukiman, lingkungan Serta pembangunan kawasan Itu sebagai ketua ya? Presiden Indonesia Presiden Indonesia EROP Sehingga kami diamanakan Organisasi ini adalah kumpulan daripada ekspertis sebenarnya Ekspertis ya Ekspertis yang ada di bidangnya masing-masing Eksiteks, sipil, lingkungan, ekonomi pembangunan, bisnis dan lainnya bisa berkumpul Asal visinya untuk housing dan human settlement tadi itu Kemudian Organisasi ini dibawah UN Habitat juga Dibawah UN Habitat ya Oh betul Nah Saya diamanakan Untuk bagaimana bisa merekomendasikan beberapa konsep kepada pemerintah Dan juga sektor suasana Agar sinergi dari Di kumohongan kota atau wilayah ini bisa terlayani Iya, 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 iya Masih sempat tuh waktunya semuanya Insya Allah masih sempat Tapi juga di persatuin sini kan juga Nah disitulah yang membentuk saya ini Nah sehingga Ide, gagasan Iya Kemudian Apa Belajar masalah hukum Ya itu semua dari hasil nong-nong Jangan-jangan di kantor ke staff yang lain Gak perlu di ruangan formal Diskusi rapat atau di tempat ngopi Tempat ngopi, jadi saya punya prinsip tuh Kalau saya cek karyawan Pimpinan-pimpinan di perusahaan Kami di Salajaya Kalau udah jam 7 saya telpon Dimana? Oh Sudah di rumah? Saya omelin tuh kalau di rumah Ini bosenya masih di luar nih nongkrong Nongkrong mohonnya Sekarang harus nongkrong Bergaul Karena kalau gak bergaul susah kita Iya bener 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 Kalau kita gak nongkrong gak bergaul Pasti mindset kita Ya skalanya begini Ke frame aja ya Nah ini yang saya jadikan motivasi kepada teman-teman Kalau mau menjadi pejabat Mau jadi besar Itu harus kopinya kopi malam Kopi malam Kalau kopi sore Itu udah biasa Ini kopi malam Ketemu orang-orang besar Ketemu orang-orang yang banyak ilmunya Yang mau memberikan Belanja pemikiran Belanja ide ya Iya Itu kan kosnya luar biasa Tapi kan Gak ada sekolahnya Gak ada sekolahnya Cuman ini menjadi prinsip saya Ketika saya berfokus pada Hari ini di level Tataran Apa Pemerintahan ya Iya Di plat merah ini Dan terbukti diri ya Pak Bro yang bergaul dengan senior-senior Iya Saya kaget juga Ada Pak Eman Ada Pak Regani Ada Pak Tata Lusida Pak Erlangga Semua-semua ini Sensor saya yang Yang saya Yang saya Serap ilmunya kan gitu Wah kata Pak Eman Saya ingat kita harus tawuran argumen Iya Jadi Ya kita juga Sebenarnya hari ini saling mendukung Saling mendukung ya Saling ngisi Ternyata kita ya Saling ngisi Karena kan mereka juga butuh Update ilmu juga Kami butuh Apa Pengalaman Iya Yang belum kita tahu kan gitu Kadang butuh penguatan dari senior Iya kan betul Sehingga Jaringan ini yang bisa kita manfaatkan Untuk Pengembangan diri Maupun pengembangan perusahaan kami Terakhir nih Pak Bro Terlepas sebagai pekerja profesional berarti Iya Tapi rasanya rasa entrepreneur Pak Bro Iya karena saya lahir di entrepreneur Jadi orang profesional sebenarnya bisa jadi entrepreneur ya Bisa Pak Bahkan Apa Geraknya lebih Lebih lincah Lebih ini ya Tapi kalau Orang profesional Biasanya orang profesional terkukung gitu kan Ke dunia usaha Iya Nah itu rambu-rambunya Agak banyak Agak banyak Karena dia udah ini kan Tapi kalau kita Karena rambu-rambunya Bebas kemarin Pas masuk Ada rambu-rambu Ya tinggal kita Mainin ritmenya aja Mainin ritmenya aja Sesuai dengan aturannya Jadi Goalsnya dapet kan gitu Dia sebut ya Profesional rasa entrepreneur Iya Terima kasih Pak Oke Terima kasih Waktunya Pak Reo Semoga sehat selalu dan sukses Sudah selalu Pak Tengah 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 Tengah